Intro Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar 5 kali dan terbagi dalam 3 kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu lantaran pada Pilpres edisi kali ini Masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres Tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asahri Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut 3 Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU Kendati demikian ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon Mahfud tidak menjawab secara gamblang Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewendangan KPU Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres Tuan Pembina TKN Hatta Rajasa Seusai menghadiri rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember Awalnya Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024 Yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres Menurutnya hal itu lantaran Cawapres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia